Jika kita menghadapi berbagai kesulitan hidup, biasanya kita minta tolong kepada kerabat terdekat. Misalnya, karena terlilit hutang atau kesulitan ekonomi lainnya. Jika kita menderita sakit, kita segera pergi ke dokter. Tapi, pernahkah kita terpikir untuk lebih dulu menghadap Allah Ta'ala dengan sholat, kemudian berdoa memohon pertolongannya? Istiqhosa itu kan mohon doa, mohon doa kepada Allah untuk kebaikan, kiranya agar mempersatukan umat. Merasa tentram, damai gitu aja, hatinya tenang gitu kalau mengikuti istiqhosa. Istiqhosa itu memang sangat dianjurkan. Kenapa istiqhosa itu adalah permohonan hamba kepada sang khalik. Kalau berdoa, kita tidak perlu hanya di tempat istiqhosa saja ya, mas ya. Di mana saja, lima waktupun kita selalu berdoa ya. Tapi, di situ memang mungkin kesempatan yang istilahnya kita sangat memohon kepada Allah SWT. Tidak dilarang untuk meminta bantuan manusia, karena Allah pun memerintahkan hamba-hambanya untuk saling menolong dalam kebajikan. Namun, manusia sejatinya hanyalah perantara. Begitu banyak yang tidak bisa dilakukan manusia. Siapakah yang mampu mendatangkan hujan? Siapakah yang memberi kita rezeki? Siapakah yang menyembuhkan semua penyakit kita? Dan sesungguhnya, siapakah yang menghapus semua kesulitan kita? Hanya Allah yang maha kuasa. Sekali lagi, manusia hanyalah perantara. Mungkin juga, di antara kita ada yang salah memahami ziarah kemakam para wali, karena meyakini mereka lah yang mengabulkan semua doa-doa kita. Karena itulah, luruskan tawhid kita dengan bersandar kepada Allah semata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, pemirsa Trans 7. Kazana, Encyklopedi Islam Dunia, pagi ini kembali hadir kehadapan Anda untuk saling menasehati dalam kebajikan. Berdoa, memohon pertolongan Allah Ta'ala sering disebut istighosa. Istilah ini begitu populer bagi umat Islam di negeri ini, dan menjadi tradisi yang sering digelar di mana-mana. Para ulama sering mengajak kaum muslimin untuk berdoa bersama dalam sebuah perheratan akbar. Memohon pertolongan Allah untuk melepaskan berbagai kesulitan bangsa ini karena krisis ekonomi, krisis politik, atau krisis akhlak yang menderah negeri ini. Bahkan, istighosa pun digelar oleh para pelajar menjelang ujian nasional. Tidak ada lagi tempat kita bergantung kecuali kepada Allah semata. Istighosa pernah dilakukan oleh Rasulullah pada saat Perang Badar. Perang yang terjadi pada tanggal 17 Ramadhan, dua tahun setelah hijriah, merupakan perang yang tidak seimbang. Karena pada waktu itu jumlah kaum muslimin lebih kecil jika dibandingkan dengan jumlah kaum kafir Quraysh. Dari pihak kaum muslimin berjumlah hanya 310 orang, sedangkan dari pihak kaum kafir Quraysh lebih dari seribu orang. Dilihat dari sisi peralatan perang pun tidak seimbang. Kaum kafir Quraysh dilengkapi 600 tentara berbaju perang, 100 tentara penunggang kuda, dan 700 penunggang punta, serta persediaan makanan mewah yang cukup untuk beberapa hari. Sedangkan dari kaum muslimin berbekal persenjataan yang sangat sederhana. Kalau dilihat secara akal, mana mungkin 310 tentara dengan perlengkapan seadanya mampu mengalahkan pasukan lebih dari seribu orang dengan persenjataan lengkap. Dalam hadis riwayat Ahmad diceritakan, setelah Rasulullah melihat kekuatan musuh, maka Rasulullah beristighosa dengan menghadapkan dirinya ke arah Qiblat, lalu berdoa. Ya Allah, tenaikanlah kepadaku apa yang telah engkau janjikan kepadaku. Ya Allah, jika golongan kaum muslimin ini binasa, maka tidak akan ada yang menyembahmu di muka bumi ini selamanya. Berkaitan dengan peristiwa ini, Allah menurunkan semua ayat dalam Al-Quran. Ith testawithun rabbakum, fastajabalakum annimumiddukum bi'alfim minal malai katimurdifin. Ingatlah, ketika kalian memohon kepada Tuhan kalian, lalu diperkenankannya bagi kalian, sesungguhnya aku akan mendatangkan bala bantuan kepada kalian, dengan seribu malaikat dengan datang berturut-turut. Al-Quran Surah Al-Anfal ayat 9 Isti Gosah juga terjadi dalam kisah Fir'aun. Fir'aun beserta pasukannya mengejar kaum Bani Israel yang diselamatkan oleh Nabi Musa AS. Dan tak kala mereka berada di pinggir laut, mereka bertanya kepada Nabi Musa, Bagaimana kami bisa lolos dari kepungan ini? Maka Nabi Musa berkata, Aku diperintahkan untuk melewati jalan ini. Maka dengan perintah Allah SWT, Nabi Musa memukul lautan ringan tongkatnya. Maka terbelahlah lautan, dan tiap-tiap belahan seperti gunung besar, dan terbentuklah dua belas jalan bagi setiap suku. Lalu Allah menyuruh angin untuk mengeringkannya. Dan air pun terbelah di antara jalan-jalan itu persis seperti jendela-jendela, agar tiap-tiap kaum bisa melihat satu sama yang lainnya, supaya mereka tidak mengira kalau mereka binasa. Bani Israel telah melewati lautan, dan ketika rombongan terakhir telah keluar dari laut, Fir'aun dan pasukannya ikut mengejar kaum Bani Israel. Ketika Fir'aun berada di tengah-tengah laut, dia merasa takut dan ingin mundur. Badannya gemetar dan ingin memutuskan untuk kembali. Usahanya itu sia-sia, tidak ada tempat yang aman baginya. Allah yang maha kuasa menyuruh laut menenggelamkan mereka, maka tidak ada satupun dari mereka yang selamat, dan ombak memutar balikan mereka, sampai bertubi-tubi menghantam Fir'aun, dan akhirnya Fir'aun menemui syakratul maut. Saat itulah Fir'aun beristighosa kepada Allah SWT. Aku percaya bahwa tidak ada Tuhan melainkan Tuhan yang dipercayai oleh Bani Israel, dan aku termasuk orang-orang Muslim berserah diri. Tetapi Allah SWT tidak menerima taubat Fir'aun. Istighosa atau memohon pertolongan Allah, biasa dilakukan umat Islam Indonesia secara berjamaah. Tradisi ini tak sekedar menghadapi persoalan besar dan mendesak, juga dilakukan anak-anak sekolah saat menghadapi ujian sekolah. Tak ada yang salah dalam permohonan doa ini, karena pada hakikatnya berdoa adalah ibadah. Dalam beristighosa, sebagian umat Islam biasa melakukan dengan tawas suli, atau menjadikan Rasulullah sebagai perantara agar doanya terkagul. Tawas suli adalah salah satu cara berdoa dengan menggunakan perantara sesuai dengan petunjuk dalam firman Allah. Ya ayuhal ladhina amanu Tawas suli adalah salah satu cara berdoa dengan menggunakan perantara agar doanya terkagul. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah, carilah perantara untuk mendekatkan diri kepadanya, dan berjihadlah di jalannya, supaya kamu mendapat keberuntungan. Al-Quran Surah Al-Ma'idah ayat 35 Dalam berdoa, wasilah atau perantara yang dibolehkan menurut syariat Islam adalah melalui amal soleh dan asma Allah. Misalnya kita berdoa untuk mendapat keturunan, kemudian kita bersedekah kepada fakir miskin sebagai wasilah, atau dalam lafaz doa kita berwasilah dengan asma'ul husna, seperti menyebut Namun dalam berdoa, bolehkah kita bertawasul dengan makhluk? Bertawasul, sesungguhnya kita meminta didoakan sebagaimana kita minta didoakan oleh orang tua kita, atau kita minta didoakan oleh para alim ulama. Jadi tidak ada yang salah dalam tawasul, karena tidak menyalahi sunnah nabi, bahkan dilakukan oleh para sahabat. Namun, bagaimana jika mereka telah wafat? Bolehkah kita bertawasul dengan ahli kubur? Inilah perdebatan yang panjang diantara para ulama. Sayangnya, perbedaan ini sering meruncing diantara umat Islam, bahkan dikhawatirkan berakibat pada perpecahan umat. Untuk memahami ikhtilaf, atau perbedaan faham soal tawasul, marilah kita ikuti cara pandang dari kedua belah pihak, agar kita tidak terjebak pada fanatisme dan merasa paling benar. Kemudian menyesatkan pihak yang lain. Istiqosah adalah doa permohonan untuk meminta pertolongan. Istiqosah adalah merupakan bagian dari ibadah. Dalam hadis sohih yang diriwayatkan Tirmizi, bahwa doa merupakan jenis ibadah yang paling penting, sebagaimana solat tidak boleh ditujukan kepada selain Allah. Ketika orang mengatakan, Hai Rasulullah atau hai yang gaib, berilah aku pertolongan dan anugerah, berarti berdoa kepada selain Allah SWT, meskipun dalam hati meyakini yang memberi pertolongan itu Allah SWT. Maka yang demikian itu merupakan menyamakan Allah dengan mahluk, hingga akan menyeret kepada kesirikan. Allah SWT telah berfirman. Tidak ada sesuatu pun yang serupa dengannya, dan dialah yang maha mendengar, lagi maha melihat. Al-Quran Surah Ashura ayat 11 Orang-orang musrik pada masa Nabi Muhammad SAW, juga meyakini bahwa Allah pencipta dan memberi rezeki. Tetapi mereka berdoa kepada perantara mereka yang digambarkan dalam bentuk batu, sebagaimana dijelaskan dalam Al-Quran. Dan orang-orang yang mengambil pelindung selain Allah berkata, kami tidak menyembah mereka, kecuali hanya agar mereka dapat mendekatkan diri kami kepada Allah sedekat-dekatnya. Sesungguhnya Allah akan memutuskan diantara mereka tentang apa yang mereka perselisihkan. Sungguh Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang dusta dan sangat kafir. Al-Quran Surah Az-Zummar ayat 3 Di kalangan umat muslim masih banyak yang berdoa kepada Rasul dan orang-orang soleh. Padahal mereka tidak bisa memberikan pertolongan sedikitpun. Allah berfirman. Siapa gerangan yang lebih sesat daripada orang yang berdoa kepada selain Allah, yaitu kepada orang yang tidak dapat memberikan pertolongan sampai hari kiamat, sedangkan mereka sendiri lalai akan doa mereka. Dan apabila mereka dikumpulkan pada hari kiamat, Miskaya sesembahan mereka akan menjadi musuh mereka dan mengingkari pemujaan mereka. Al-Quran Surah Al-Ahqaah ayat 5 hingga 6 Ibnu Abbas mengatakan bahwa nama-nama patung itu adalah nama-nama orang soleh pada zaman Nabi Nuh AS. Setelah mereka mati, syaitan membisikkan kepada para pengikutnya agar di tempat duduk mereka didirikan monumen-monumen yang diberi nama dengan nama mereka. Mereka melaksanakannya, tapi patung-patung itu belum sempat disembah. Setelah pembuat patung-patung itu mati dan generasi pengikutnya tidak lagi mengetahui asal usulnya, akhirnya patung-patung itu disembah. Allah membantah orang-orang yang berdoa kepada para nabi dan wali. Katakanlah, panggilah mereka yang kamu anggap Tuhan selain Allah. Mereka tidak mempunyai kekuasaan untuk menolak bahaya daripadamu dan tidak pula memindahkannya. Orang-orang yang mereka suruh itu sendiri justru mencari jalan kepada Tuhan mereka. Siapa di antara mereka yang lebih dekat dengan Allah dan juga mengharapkan rahmatnya serta takut akan azabnya. Sungguh, azab Tuhanmu itu sesuatu yang patut ditakuti. Al-Quran Surah Al-Isra ayat 56 hingga 57. Ada orang yang menyangka bahwa istighosa atau memohon pertolongan kepada selain Allah itu boleh. Dengan alasan bahwa yang memberi pertolongan yang sebenarnya adalah Allah SWT. Sedangkan istighosa kepada Rasul dan wali itu hanya majas atau hanya dalam pengungkapan. Seperti ada orang yang berkata, Saya disembuhkan oleh obat dan dokter. Pendapat ini keliru dan dibantah oleh firman Allah yang mengisahkan doa Nabi Ibrahim AS. Allah lah yang menciptakan aku. Maka dialah yang memberikan petunjuk kepada aku. Dialah yang memberi makan dan minum aku. Dan apabila aku sakit, dialah yang menyembuhkan aku. Al-Quran Surah Ashura ayat 78 hingga 80. Ayat ini menjelaskan bahwa peberi petunjuk rezeki dan kesembuhan adalah Allah SWT tidak dengan yang lainnya. Sedangkan obat hanyalah sebagai sebab dan tidak menyembuhkan. Islam membolehkan memohon kepada orang yang masih hidup. Sedangkan kepada yang sudah mati, dilarang. Untuk membedakan memohon kepada yang sudah mati dan yang masih hidup, Lihatlah apa yang dilakukan Umar bin Khattab. Pada waktu terjadi kekeringan, Umar meminta Abbas, paman Rasulullah SAW untuk mendoakan mereka. Saat itu, Umar tidak meminta tolong kepada Nabi SAW yang telah wafat. Sebagian ulama tidak mengharamkan tawassul kepada Rasulullah. Begitu juga kepada ahli kubur dari kalangan orang-orang soleh. Menurut Syed Muhammad Alwi Al-Maliki, seorang ulama Mekah yang menjadi guru banyak ulama Indonesia, Dalam kitabnya, Tafahum Yajib At-Tusuhah mengatakan, Banyak orang yang keliru dalam memahami tawassul yang benar. Ada beberapa hakikat tawassul yang harus dipahami, yaitu, Pertama, sesungguhnya tawassul adalah salah satu cara berdoa, Dan salah satu jenis tawajuh atau menghadap Allah SWT. Sedangkan yang dijadikan perantara dalam doa itu, Hanyalah sebagai wasilah untuk mendekatkan diri kepada Allah. Barang siapa yang meyakini selain yang demikian, Maka dia telah menyikutkan Allah. Kedua, orang yang bertawassul karena cintanya kepada si perantara, Dan karena meyakini bahwa Allah mencintai perantara itu. Ketiga, jika orang yang bertawassul meyakini bahwa yang dijadikan perantara kepada Allah itu dapat memberikan manfaat, Dan bisa menolak mudarat dengan kekuasaan dirinya sendiri sama dengan Allah, Atau di bawahnya, Maka dia telah menyikutkan Allah. Keempat, Tawassul bukanlah sesuatu yang wajib, Dan dikabulkannya doa tidaklah bergantung padanya. Karena arah tujuan yang paling pokok dalam doa adalah Allah SWT secara mutlak. Perselisihan pendapat tentang tawassul menurut Alwi Al-Maliki, Hanya bersifat syakli atau rupa, Bukan jauh hari atau esensi. Sebab, Tawassul kepada orang itu pada hakikatnya, Kembali kepada tawassulnya seseorang dengan amalnya, Yang disepakati dibolehkan. Jika seseorang berkata dalam doanya, Allahumma inni atawassalu ilaika bin nabiika muhammadin sallallahu alaihi wasalam, Artinya, Ya Allah, sesungguhnya aku bertawassul kepadamu dengan perantara nabi muhammad, Maka sesungguhnya setiap muslim dalam doanya tidak keluar dari batasan. Sebab, Orang yang bertawassul dengan nabi, Tidak bermaksud hal lain kecuali makna yang berhubungan dengan pribadi Rasulullah, Yaitu kecintaan, Kedikatan, Kedudukan, Derajat, Dan keutamaannya, Juga doa dan syafaatnya. Kehidupan Rasulullah di alam barzah penuh dengan kenikmatan. Beliau mendengarkan orang yang bersalawat kepadanya, Dan mengucapkan salam kepadanya, Sebagaimana sabdanya. Siapa saja dari seorang muslim mengucapkan salam kepadaku, Nisjaya Allah akan mengembalikan kepadaku ruhku, Sehingga aku menjawab salamnya itu. Hadis riwayat Abu Daud dari Abu Hurairah, Imam Nawawi mengatakan, Sanat hadith ini, Sohih. Dalam beberapa kitabnya, Syekh Ibn Taymiyah seperti dikutip Syed Muhammad Alwi Al-Maliki, Menetapkan diperbolehkannya bertawasul kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Tanpa membedakan atau memisahkan antara masa hidup dan setelah wafatnya. Seperti dalam Al-Fatawal Al-Kubro, Syekh Ibn Taymiyah mengatakan, Dan demikian pula diantara diperbolehkan adalah bertawasul kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Dalam berdoa, Sebagaimana yang disebutkan dalam sebuah hadith, Yang diriwayatkan oleh Imam Tirmizi, Dan mensuhikannya. Sesungguhnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Pernah mengajarkan kepada seseorang, Untuk mengucapkan di dalam doanya, Allahumma inni as'aluka, Wa atawajjahu ilaika binabika Muhammadin Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi Yurrahmah, Ya Muhammad, Inni atawajjahu bika ila rabbika, Fa yujlah hajati liaqdihah, Fa syafi'ahu fi, Ya Allah, Sesungguhnya aku memohon kepadamu, Dan menghadap kepadamu dengan perantara Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi Pembawar Rahmat, Wahai Muhammad, Sesungguhnya aku menghadap dengan perantaramu kepada Tuhanmu, Agar ia menghilangkan, Yakni, Memenuhi kebutuhanku, Maka mohonkanlah syafaat untukku. Karena itulah istigosa atau meminta pertolongan dengan wasilah Rasulullah dibolehkan, Sebagaimana pendapat Syekh Ibnu Taimiyah dan Imam Ahmad bin Hambal, Namun dilarang bertawasul kepada selain Nabi. Sebagaimana ditegaskan oleh Syekh Izzuddin bin Abdul Salam, Ia berkata, Sesungguhnya tidak diperbolehkan bertawasul kepada Allah SWT, Kecuali dengan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Namun, Sebagian ulama salaf membolehkan bertawasul kepada orang-orang salaih yang telah wafat, Selain Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Karena mereka hakikatnya tidaklah mati, Sebagaimana firman Allah. Dan janganlah kamu mengatakan terhadap orang-orang yang gugur di jalan Allah, Bahwa mereka itu mati, Bahkan sebenarnya mereka itu hidup, Tetapi kamu tidak menyadarinya. Al-Quran Surah Al-Baqarah Ayat 154 Namun, Sebagian ulama berpendapat lain, Bahwa orang yang telah wafat tidak bisa mendengar, Berdasarkan firman Allah. Sesungguhnya kamu tidak dapat menjadikan orang-orang yang mati mendengar, Dan tidak pula menjadikan orang-orang yang tuli mendengar panggilan, Apabila mereka telah berpaling membelakang. Al-Quran Surah An-Namal Ayat 80 Dalil ini diperkuat sabda Nabi dari Ibnu Umar R.A. Ia berkata, Nabi S.A.W. berdiri di atas sumur-sumur Badr, Kemudian beliau bersabda, Apakah kalian mendapati sesuatu yang telah dijanjikan Rob kalian adalah benar? Kemudian beliau bersabda lagi, Sesungguhnya sekarang mereka mendengar, Kemudian berita ini dikabarkan kepada Aisyah, Maka ia berkata, Sesungguhnya Nabi S.A.W. hanyalah bersabda, Sesungguhnya mereka sekarang mengetahui, Kemudian Aisyah membaca ayat, Sesungguhnya kamu tidak mampu menjadikan orang-orang mati mampu mendengar, Sampai akhir ayat, Direwetkan oleh Al-Bukhari. Hadith ini merupakan pengkhususan dari Nabi Muhammad S.A.W. Bahwa mayat orang-orang kafir saat itu mendengar, Saat beliau S.A.W. berbicara. Ini merupakan bagian dari mu'jizat Nabi. Al-Imam Al-Qurtubi dalam tafsirnya dengan menukil penjelasan Ibnu Atiyah, Bahwasannya, Kisah Badr merupakan kejadian luar biasa atau mu'jizat, Yang dimiliki oleh Nabi Muhammad S.A.W. Dimana Allah mengembalikan pendengaran kepada kaum kafir, Hingga mereka dapat mendengar perkataan Nabi S.A.W. Inilah antara lain dalil untuk memperkuat tidak bolehnya tawasul kepada ahli kubur, Karena sesungguhnya mereka tidak mendengar doa yang kita panjatkan. Wallahu aklam. Perbedaan paham sholat tawasul ini, Tak seharusnya umat Islam terpecah belah dengan saling mengkafirkan, Atau memusyrikan saudara muslim lainnya. Orang yang bertawasul dengan tetap meluruskan tawheed kepada Allah, Tidak berarti telah berbuat syirik. Meski demikian, Kita tidak bisa menutup mata. Mungkin ada di antara saudara-saudara kita sesama muslim, Yang belum memahami hakikat tawasul dan tuntunan saat bersiara ke makam para wali. Mereka mengkhususkan hari-hari tertentu untuk bersiara, Kemudian meyakini bahwa tawasul menjadi sebab utama dikabulkannya doa. Ahli kubur yang dijadikan perantara bukan sebagai tujuan. Doa yang kita panjatkan kepada Allah tidak tergantung pada ahli kubur. Sesungguhnya tujuan dalam berdoa tetaplah kepada Allah Azza wa Jalla. Karena Allah lah yang berhak mengabulkan doa-doa kita. Semoga Allah Ta'ala senantiasa memberi taufik dan hidayahnya kepada kita. Amin. Allahumma. Amin. Pemirsa khasana, semoga episode istighosah ini memberi pencerahan dan wawasan tentang perbedaan paham para ulama tentang hakikat doa dan tawasul. Dalam berdoa yang terpenting kita harus meluruskan tawhid kita. Hanya kepada Allah tempat kita bergantung. Dan hanya Allah yang mengabulkan semua doa-doa kita. Terima kasih atas perhatian Anda. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas perhatian Anda. Terima kasih atas perhatian Anda. Terima kasih atas perhatian Anda.